Pemirsa hasil rekapitulasi pemilihan presiden tahun 2019 yang telah diumumkan KPU pada 21 Mei lalu diakini menjadi angin segar bagi para investor. Menurut Direktur Eksekutif Kor Indonesia, Muhammad Faisal, terpilihnya Jokowi Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan memberikan kepastian iklim investasi. Hal ini dikarenakan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin tidak akan banyak berubah sehingga keberdapat positif bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Faisal menilai salah satu yang harus diperkuat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah harus mendorong pertumbuhan sektor manufaktur yang tertekan dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat yang harus diatasi pemerintahan baru di tengah tekanan ekonomi yang ada. Komen yang tepat ya dengan terpilihnya pemerintahan yang baru itu sebetulnya sama jawabannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk mengatasi problem daripada defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, mengatasi melemahnya investasi khususnya di sektor sekunder ini adalah dengan menetapkan sektor industri manufaktur sebagai agenda utama, sebagai prioritas utama, merevitalisasi karena tidak mungkin kita bisa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi kalau kita berkaca pada negara-negara yang lain yang bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itu adalah dengan mendorong industri manufakturnya tumbuh sebagai pendorong utama daripada pertumbuhan ekonomi itu sendiri.